Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU berencana mempercepat masa pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden mulai 10 Oktober sampai 16 Oktober 2023. Perubahan masa pendaftaran ini disebut untuk menyesuaikan dengan norma yang ada dalam Undang-Undang Pemilu. Bukannya udah ini. Komisi Pemilihan Umum atau KPU berencana mempercepat masa pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu 2024. Pada draft peraturan KPU yang baru, masa pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden akan dimulai pada 10 Oktober hingga 16 Oktober 2023. Sebelumnya, berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang jadwal dan tahapan pemilu 2024, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dimulai pada tanggal 19 Oktober hingga 25 November 2023. Perubahan masa pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden untuk menyesuaikan dengan norma yang ada dalam Undang-Undang Pemilu. Pada Pasal 276 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 menyebutkan, masa kampanye dimulai pada 15 hari setelah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Karena masa kampanye telah ditetapkan pada 28 November, maka penetapan capres dan cawapres harus dilakukan pada 13 November. KPU juga telah melakukan uji publik terhadap draft PKPU ini pada 4 September 2023 lalu. Menurut Ketua KPU, Hashim Asyari, rapat dengar pendapat antara KPU dengan Komisi 2DPRRI yang digelar 20 September 2023 akan membahas draft peraturan KPU. Dalam draft tersebut, turut tercantum usulan memajukan jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden selama 6 hari menjadi 10 hingga 16 Oktober 2023. Rapat konsultasi atau rapat dengar pendapat ya antara KPU dengan DPR dan pemerintah. Untuk membahas tiga draft peraturan KPU. Yang pertama itu draft peraturan KPU kampanye, revisi sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang larangan kampanye di tempat ibadah. Kemudian draft peraturan KPU tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga adalah peraturan KPU tentang pemungutan penghitungan suara di TPS. Komisi 2DPRRI memberikan sinyal setuju jika pendaftaran peserta Pilpres 2024 untuk dimajukan. Selain sesuai aturan, memajukan jadwal pendaftaran juga dinilai akan mengurangi ketegangan dan memberi kepastian informasi kepada publik. Draft peraturan KPU terkait rencana. Karena mempercepat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ini terlebih dahulu akan melalui proses diskusi antara KPU dengan DPR dan pemerintah sebelum resmi diubah. Nantinya, hasil rapat KPU dengan wakil rakyat dan pemerintah juga akan menjadi panduan bagi koalisi parpol pendukung BacaPres-BacaWapres untuk menyiapkan segala persyaratan untuk maju ke Pilpres 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.